adalah semuanya perlu izin dari ibu dan bapak, maka pada akhirnya adalah tidak ada yang membaca, tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang menyitir. Oleh karena itu, prinsip dasar dari Creative Commons ini adalah izin apa yang bapak-ibu bisa berikan, dan hak apa yang bapak-ibu bisa keep, pertahankan. Nah, langsung ke slide nomor 36, jadi inilah beberapa izin yang bisa bapak-ibu sampaikan, atau berikan kepada pengguna, pembaca. Nah, di slide nomor 38 itu ada 1, 2, 3, 4, 6 jenis izin yang bisa diberikan di Creative Commons ini, yang disimbolkan dengan icon, dan setiap icon itu punya, icon ya, icon itu punya maksud, punya arti. Nah, di slide 38 ini, kita buatkan semacam strip, begitu ya, apa namanya, band, atau strip, dari yang paling bebas, jadi yang izin yang paling banyak, yaitu, kalau kita, kita sampaikan dalam cara yang berbeda adalah, pembacanya paling bebas, menggunakan karya, suatu karya, artinya izin yang kita berikan paling banyak, begitu ya. Kemudian bergerak ke kiri, adalah izin yang paling sedikit diberikan oleh kita kepada pengguna, artinya pengguna paling tidak bebas, untuk karya kita, jadi dari CC BY, CC BY, non-commercial, dan non-derivative, gitu. Nah, apa saja yang dimaksud dengan lisensi atau izin Creative Commons ini, nah, pada dasarnya, kita bisa lihat di slide nomor 39, ya. Jadi, ikonnya itu ada satu icon CC, jadi ada lingkaran yang di dalamnya ada huruf CC, itu adalah menjadi simbol bahwa izin ini mengikuti pakemnya Creative Commons, atau lembaga Creative Commons, kemudian icon-icon yang mengikuti di belakangnya adalah izin yang kita berikan. Yang pertama adalah CC BY, yang gambarnya BY, itu icon-nya dalam bentuk orang, ya. Kalau Anda berikan lisensi ini, artinya bahwa ibu dan bapak memberikan izin kepada pengguna, pembaca, untuk melakukan apapun. Apapun, ya, apapun, terhadap karya ibu dan bapak, selama menyebutkan bahwa ibu dan bapak adalah penggunanya, eh, sorry, pembuatnya. Kemudian, di slide 39, bergerak ke kanannya, ada simbol lingkaran dengan panah melingkar, itu kemudian ada tulisan SA disitu, atau share alike, jadi share alike itu adalah suatu izin yang diberikan oleh ibu dan bapak kepada pengguna. Jadi, basically, pada pengguna ibu dan bapak bilang begini, Anda boleh menggunakan karya saya untuk keperluan apapun, selama Anda menyebut bahwa saya pemutus, tapi Anda pada saat membagikan karya Anda itu, harus menggunakan cara yang sama, atau memberikan izin yang sama dengan dokumen yang izin yang saya berikan. Jadi, paham ya? Jadi, kalau saya menuliskan izin yang saya berikan adalah buy, maka Anda harus memberikan juga izin yang sama, sisi buy. Kalau saya memberikan jenis izin yang lain, maka kalau saya kasih tambahan act like di dalam lisensi saya, dalam dokumen saya, maka ibu dan bapak harus mengikuti lisensi apa yang saya berikan. Kalau ibu dan bapak menghasilkan dokumen yang lain dari hasil karya saya. Nah, icon berikutnya bergerak lagi ke kanan, ada simbol NC, non-komersial. Ada simbol dolar, kemudian dicoret. Non-komersial ini artinya ibu dan bapak tidak boleh, sorry, ibu dan bapak hanya boleh menggunakan saya untuk keperluan yang non-komersial, non-profit. Jadi, boleh saja ibu dan bapak menggunakan slide saya atau video saya, kemudian ditayangkan, kemudian ibu dan bapak menarik bayaran dari peserta, begitu, katakanlah kalau ibu dan bapak menayangkan slide saya atau video saya di event yang berbayar, begitu, selama biaya yang bapak ibu tarik, itu tidak ada komponen keuntungan di dalamnya. Nah, itu boleh. Kemudian, bergerak lagi ke bawah, non-komersial, ibu dan bapak sudah tahu, di kotak yang paling kiri bawah, di kotak yang paling kanan, ada simbol yang baru, yaitu non-derivative atau ND, ada simbol lingkaran dengan simbol sama dengan di dalamnya. Nah, non-derivative ini artinya bahwa ibu dan bapak tidak boleh membuat turunan atau memodifikasi karya saya, begitu. Jadi, kalau saya tuliskan non-derivative artinya, ibu dan bapak tidak boleh memodifikasi, ya. Jadi, katakanlah kalau saya bikin satu slide, maka ibu dan bapak hanya boleh menayangkan ulang slide saya, tapi tidak boleh memodifikasinya. Dan yang disebut memodifikasi ini adalah dalam konteks modifikasi yang dapat menimbulkan arti yang lain. Jadi, kalau ibu dan bapak menggunakan slide saya, tapi kemudian slide saya tadinya berlatar belakang gelap, kemudian ibu dan bapak ubah menjadi latar belakangnya terang, maka itu boleh dikecualikan. Jadi, bukan itu yang... Tapi, kalau misalnya slide saya memberi pesan, say misalnya, makanlah yang cukup. Tapi, kemudian ibu dan bapak modifikasi, kemudian pesannya menjadi berubah, menjadi makanlah yang banyak, maka itu tidak boleh. Jadi, kembali lagi di sini kami ulang, karena slide nomor 39 ini menjadi central point dari slide kami di sini. Jadi, distribusi itu adalah yang paling bebas, ibu dan bapak boleh melakukan apapun, boleh memodifikasi, boleh menggunakannya dalam event yang berbayar, yang kemudian menimbulkan profit, laba, event komersial, itu dibolehkan. Itu adalah yang sisi baik, selama ibu dan bapak menyitir, menyebutkan bahwa slide itu bersumber dari slide yang saya buat, atau yang kami buat, atau yang orang lain buat. Kemudian ada simbol share alike. Share alike itu simbol yang mengharuskan ibu dan bapak membagikan dokumen yang menjadi turunan dari, atau hasil dari dokumen yang lama, menjadi dokumen yang baru, dibagikan dengan cara yang sama. Kemudian non-komersial, artinya ibu dan bapak hanya boleh membagikan, meremix, memodifikasi suatu slide, atau suatu karya apapun itu, dalam event, atau untuk kepentingan yang non-komersial. Kemudian ada ND, non-derivative. Ibu dan bapak boleh menggunakan suatu karya, tapi ibu dan bapak tidak boleh memodifikasinya, yang pada akhirnya kemudian mengubah arti dari suatu karya itu. Jadi, katakanlah kalau saya membuat foto, misalnya jari tangan saya, yang kemudian saya bilang di dalam foto itu, silahkan belok kanan. Nah, ibu dan bapak boleh membuat modifikasinya. Misalnya, karena tangan kulit saya ini hitam, Anda modifikasi menjadi kulitnya seolah-olah menjadi lebih putih, tapi tidak mengubah arti, silahkan belok kanan. Tapi, kalau kemudian ibu dan bapak, misalnya memflip foto saya menjadi begini, menjadi silahkan belok kiri, maka itu mengubah artinya. Itu tidak boleh. Kalau saya memberikan lisensi atau memberikan izin kepada ibu dan bapak, non-derivative, memberikan simbol ND di dalam slide saya. Jadi, itu yang penting untuk diketahui. Jadi, apa sih lisensi Creative Commons ini? Langsung ke slide 44. Jadi, di sini kita memberikan, Creative Commons di sini memberikan keleluasaan kepada ibu dan bapak untuk berkarya dan memberikan izin kepada pengguna, kepada pembaca. Izin apa yang ibu dan bapak ingin berikan? Dengan cara yang paling sederhana, dengan ikon yang mudah dimengerti orang. Orang dalam hari ini mudah dimengerti pembaca dan mudah dimengerti oleh Anda sendiri atau kita sendiri sebagai pencipta atau pembuat dari karya itu. Kemudian, tujuan berikutnya adalah memperjelas status dari suatu karya ini. Jelas bahwa karya ini ibu dan bapak, kita, saya yang membuat, tapi jelas juga pengguna itu boleh melakukan apa terhadap karya itu. Kemudian, karena jelas, maka, apa namanya, unnecessary restriction, jadi, apa ya, larangan-larangan yang tidak jelas, yang tidak perlu itu menjadi tidak ada. Jadi, Creative Commons ini satu menegaskan bahwa pembuat karya itu adalah kita, ibu dan bapak, atau saya, dan memperjelas juga hak apa, atau izin apa, atau lisensi apa yang ibu-bapak berikan atau yang saya berikan atau yang kita berikan kepada pembaca atau pengguna. Yang nomor tiga, tujuannya adalah memberikan kepastian, ya, kepastian hukum baik kepada kita, ibu dan bapak, saya sebagai pencipta, kepastian hukum juga kepada pengguna. Begitu. Jadi, tidak ada lagi apa istilahnya, ya, misinterpretasi, karena ikon-ikon ini adalah sudah yang paling mudah untuk diikuti, gitu ya. Selama ibu-bapak mau sedikit membaca, gitu ya. Nah, dalam hal ini, saya, kami, merekomendasikan sisi buy, lisensi yang paling bebas, yang bisa ibu dan bapak berikan kepada pengguna, pembaca dalam hal ini. Kenapa? Karena sisi buy ini adalah lisensi yang paling bebas, satu, yang kedua, karya ibu dan bapak itu punya potensi untuk digunakan ulang sebesar-besarnya, seluas-luasnya oleh masyarakat, dan dapat dimodifikasi oleh masyarakat, dan tentunya dengan kondisi bahwa modifikasi itu kemudian tidak mengubah arti atau mengubah maksud dari karya asli yang ibu dan bapak sampaikan. Itu asumsi dasarnya. Jadi, itulah yang coba kami sampaikan di dalam presentasi ini. Bahwa ibu dan bapak yang dimiliki oleh universitas, mungkin blog pribadi yang ibu dan bapak miliki, bisa juga open repository bebas yang terbuka, yang banyak sekali layanan-layanan diberikan oleh berbagai pihak dalam hal ini secara gratis. Salah satunya adalah in archive, kemudian silakan di ibu dan bapak silakan tentukan izin apa yang diberikan kepada pengguna. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf video ini saya buat dalam dalam suasana yang remang-remang. Alasannya kenapa? Karena yang penting slide-nya bukan muka saya. Jadi, silakan ibu dan bapak lihat slide-nya dan kemudian bila perlu dengarkan saja suara saya, videonya tidak perlu dilihat. Yang ibu dan bapak lihat cukup slide-nya. Di akhir slide, kami sampaikan beberapa kontak, ada alamat Twitter saya, ada alamat email saudara Hilman Fatoni untuk agar ibu dan bapak bisa berkomunikasi dengan kami, begitu karena kami pada dasarnya senang berteman. terima kasih. Terima kasih juga telah menonton, terima kasih juga telah melihat slide kami dan mendengarkan suara saya. Mohon masukkan dan kritik seandainya ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.